selamat menikmati 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 untuk nasi aku masak dua canting setengah ataupun setengah kilo lebih gitu teman-teman nah disini aku cuci biasanya tiga kali tapi kadang juga kalau masih banyak kotorannya ataupun kayak apa ya kayak kalau orang Jawa itu banyak elasnya nah seperti itu aku cucinya berulang-ulang teman-teman nah ini aku udah selesai untuk masak nasinya ataupun untuk nyuci beras disini lanjut aja langsung masak seperti biasanya kalau aku lihat si Magikom ini lumayan kotor gitu ya teman-teman ataupun basah di dalamnya seperti ini aku lap-lap dulu biar kelihatan bersih aja dan juga biar kelihatan rapi ini aku mau masak dulu kalau masak jangan lupa ya teman-teman untuk dicetrikan ke on takutnya nanti lagi kelupaan juga aku dulu sering banget teman-teman kejadian waktu mau makan eh lihat nasi ternyata masih mentah ataupun masih beras nah lanjut dulu ke videonya ya teman-teman ini aku lanjut aja masukin cabai ke dalam wadahnya yang udah dipotekin mam aku kemarin ya ini tuh cabainya kalau satu kilo ada kali ya tapi aku nggak sukanya cabai ini tuh cepet banget busuknya gitu teman-teman jadinya lumayan kayak eh sedih-sedih gimana gitu sih kalau ada cabai seperti ini suka tapi kalau nyetok banyak-banyak sih suka busuk gitu dan ini aku juga lanjut aja sih mau ngambil apa namanya kayak bahan-bahan yang ada di kulkas aku mau bikin tahu bunting karena kemarin tuh aku beli tahu bunting 5.000 rupiah tapi belum aku apa-apain ya udah aku masukin kulkas dulu dan aku mau bikin tahu bunting tapi sebelumnya disini aku mau bilas-bilas dulu pakaian aku ya teman-teman dikarenakan pakaian aku udah berhenti ataupun mesinnya maksudnya udah berhenti jadinya udah lah ya aku mau bilas-bilas untuk pakaian aku yang udah berhenti ini biar pekerjaan aku itu kan selesai takutnya itu kalau eh apa namanya kayak di nanti-nantiin itu tuh kayak keburu-buru aja gitu sebenarnya sih nggak kemana-mana ya teman-teman habis ini cuma mau ke pasar aja gitu nah tapi kalau apa sayang aja kalau waktunya kita buang sia-sia sedangkan kita masak ataupun bikin tahu bu bunting tapi pakaian ini belum dikeringkan sedangkan kita ngeringkan apa namanya nanti kita membuat tahu bunting kan udah selesai juga teman-teman ya pengeringnya pokoknya hebat aja sih emak-emak menurut aku sih bisa nyambil satu lebih dari satu pekerjaan gitu maksudnya selamat menikmati nah tuh kan teman-teman ini udah kering aja untuk yang pertama gitu ya udah kering yang bagian pertama tapi ini masih ada yang belum aku keringkan makanya aku tinggal aja keringkan tapi setelah ini juga aku mau beresin sekalian untuk cucian piring yang tadi udah aku cuci gitu teman-teman ya pokoknya jangan salpong di bagian apa rak ini ya dikerakan rak ini tuh pokoknya nggak beraturan banget sih udah dirapiin nanti udah balik lagi balik lagi gitu nah ceritanya kenapa kok aku beli rak piring ini warna merah karena dulu aku waktu mau masukin rumah ini aku tuh nyari yang warna biru teman-teman ya dan ternyata nggak ada aku keliling kemana-mana udah nggak ada yang warna biru ada yang warna merah sedangkan perobot aku tuh udah aku akutin di rumah ini gitu jadinya udahlah ya warna merah aja nggak apa-apa padahal aku tuh kalau barang-barang seperti itu kalau nggak pink merah ya teman-teman eh kalau nggak pink biru gitu maksudnya nggak tahu kenapa juga sih teman-teman nah oke selagi udah selesai untuk ngeringinnya nanti juga tinggal apa namanya ngejemur ini aku bikin dulu isian tahunya ataupun tahu buntingnya aku tuh paling suka tahu bunting dimakan sama cabe kayak gitu teman-teman dan ini aku tuh ada apa aku cobis ataupun kol gitu teman-teman yang udah aku cuci dan ini ada juga kecambah dan aku ingat banget di dalam kulkas itu masih ada apa itu ya ada isian risol dan yaudahlah ya aku buat aja isian risolnya dan aku campur jadi satu gitu dan ini aku lanjut aja kasih per bumbu-bumbuan ya teman-teman dan sebelumnya ini aku masukin dulu untuk si kentang sama wortelnya sebenarnya kurang nyambung ya teman-teman bak apa namanya isian tahu ada kentangnya tapi nggak apa-apa enak-enak aja sih menurut aku dan tadi tuh aku cuman kasih bumbu tambahan seperti roiko aja sih teman-teman dikarenakan ini kan udah asin ya untuk si isian risolnya makanya disini aku lanjut aja untuk kasih si isian risolnya ini cuman pakai roiko aja teman-teman ada yang suka juga nggak sih sama tahu bunting ini kalau aku suka banget ya teman-teman apalagi dimakan pas hangat-hangat dan dimakannya sama cabe sampai benar-benar huha huha gitu ya mantul banget rasanya dan oke kembali dulu ke laptop ataupun ke topiknya ini tuh masih edisi beres-beres ya ini Alhamdulillah udah siang teman-teman bisa lihat sendiri kan di belakang rumah aku udah agak siang udah terang gitu maksudnya dan disini aku lanjut aja untuk jumurin pakaian yang udah aku keringin tadi jadi disambil apa itu namanya isian risolat isian riso isian tahu bunting aku udah mateng udah dingin nunggu dingin ya jadi aku tinggal aja ngejumurin pakaian nah selagi nanti udah selesai ngejumurin pakaian aku lanjut aja doang untuk ngisi si tahunya dikarenakan isiannya udah nggak panas lagi ya pokoknya aku itu seperti itu ya teman-teman kayak lebih bisa nyambil aja kesana kesini gitu daripada aku diem nungguin kayak gitu teman-teman kalau teman-teman tim yang mana sih tim yang suka nyambil atau mengerjakan satu pekerjaan gitu ya kan ada mungkin orang yang bisanya cuma ngerjain satu pekerjaan aja gitu mungkin ada juga yang bisa nyambil kayak gitu teman-teman oke ini aku lanjutin aja ya teman-teman untuk ngejumurin pakaian sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku cukupkan sampai disini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini semoga ada manfaatnya bisa diambil dan bisa termotivasi terinspirasi dari video sederhan aku ini tetap semangat untuk pejuang satu ke dan empat ke jangan pantang menyerah ya teman-teman sampai jumpa di next video Assalamualaikum Wr Wb Barakatuh.